Sudah setahun gue menggunakan smartphone yang cukup underrated dari Samsung dan gue gak tau sih dari kalian tau apa gak sama smartphone ini tapi hampir semua temen gue yang jarangin juga ikutin perkembangan smartphone gak tau sama smartphone ini jadi ini dia adalah Samsung Galaxy Note 10 Lite yang sebetulnya gue gak tau nih HP bakalan cocok atau enggak nih buat kalian tapi selama gue pake jadi daily driver gue gue bisa bilang smartphone ini bisa memuaskan gue so buat kalian penasaran dan memang lagi butuh sama smartphone yang udah turun harganya mending kita bahas dari video ini Bumper saya gak tau kedua HP ini cocok buat direkomendin ke siapa saking randomnya so jawaban dari Bang David itu ya gue orangnya cukup banyak pertimbangan buat gue ambil sama smartphone ini buat daily driver gue dan sekarang gue masih pake smartphone ini dan apakah smartphone ini jelek buat kalian? gue bisa bilang ya enggak dan apakah smartphone ini sangat bagus sampai-sampai gue pilih smartphone Samsung ini? ya jawaban gue enggak juga karena banyak juga yang lebih bagus daripada smartphone ini yang gue pengen beli gue bakal setau kenapa tapi sekarang gue bakalan bahas dulu untuk si smartphone ya by the way selamat datang di channelnya Ante dengan gue Adi disini dan buat kalian yang baru aja nonton channel ini gue mau kasih tau untuk channelnya Ante ini kita sering ngebahas hal-hal tentang gadget terus ada gear gaming terus juga ada laptop dan nantinya bakal ada konten rakit PC so kalau kalian penasaran dengan kontennya Ante kali ini jangan lupa aja untuk subscribe dulu channel ini dan pastiin aja kalian komentar kalau punya pertanyaan atau mau mendiskusikan sesuatu atau mungkin kalau mau join discord kita biar langsung ngobrol sama subscriber lainnya temen-temen lainnya ya langsung aja klik link yang ada di deskripsi oke oke lanjut pertama soal harga smartphone ini gue beli di sekitaran 8,2 jutaan gue belinya itu pas ini rilis kurang lebih di bulan Februari 2020 atau enggak tahun lalu kemarin lah ya dan gue juga beli sekalian sama protector layarnya yang bahannya itu hydrogel punya kurang lebih 300 ribu juga di Samsungnya jadi totalnya itu ya 8,5 jutaan pas gue beli kemarin by the way untuk screen protector ini pun juga susah sih kalau misalkan kita pasang sendiri maka itu kenapa gue beli jadi kalau misalkan gue pasang sendiri itu salah kemungkinan si screen protector itu bisa lebih melar dibanding ukuran layarnya ini seperti biasa gue bakalan bahas dari body designnya dulu so Samsung Galaxy Note 10 Lite ini yang gue ambil itu warnanya aura glow atau enggak putih rainbow gitu lah hei boh sih cuma waktu itu gue pengen yang beda aja dari yang warnanya hitam-hitam terus lalu bodi belakang ini menggunakan bahan glastik gitu polikarbonat dengan finish ala-ala kaca gitu cukup awet tetap tapi ada fingerprint magnet yang parahnya juga sampingnya memiliki aksen metal dengan beberapa tombol esensialnya dan masih ada audio jacknya ya walaupun sekarang gue udah full TWS buat sehari-hari tapi terkadang gue masih butuhin sih kalau misalkan gue lagi review Hazard Gaming yang pake jack juga jadi tinggal colok juga bisa soal kondisi saat ini bisa dibilang udah 90% ada cowokan di sisi stylusnya gara-gara jatoh enggak sengaja belakangnya aman aja paling ada goresan-goresan yang sebetulnya gue gak tau ini disebabin dari apa mungkin dari case yang gue pake kah? soalnya ya gue jarang banget sih lepas case-nya kecuali pas lagi setting ini display Samsung ini memiliki ukuran di 6,7 inci dengan resolusi Full HD plus 1080 x 2400 pixel menggunakan panel AMOLED plus sehingga pada masanya ini sudah memiliki experience dalam penggunaan visual yang sangat baik warnanya vivid, cerah colorful untuk penggunaan kreatif dan juga entertainment pun udah bagus apalagi untuk kamera depannya ini cuma diakomodasi dengan pinhole di tengahnya jadi gak makan area yang cukup banyak sehingga sisi atasnya gak ada yang terkikis untuk area penglihatannya tetap kadang terasa terganggu apalagi kalau lagi nonton secara fullscreen atau bahkan saat bermain game tapi kalau dibandingkan dulu banyak yang menggunakan desain macem-macem kayak kotak terus ada water drop ya ini sih terbaik menurut gue ngomongin soal screen protectornya lagi gue menggunakan hydrogel yang awalnya itu punya fitur yang bisa self-healing lagi kalau kena goresan-goresan halus ya bener sih sampai sekarang juga begitu gak ada yang namanya tuh laser set di bagian layarnya tapi kan namanya juga gel ya kayak karet gitu semakin lama muncul efek muainya jadi kalau dilihat lebih dekat lagi si layar handphone gue ini udah gak serata saat pembelian pertama udah banyak banget lah gunungan-gunungan kecil dan bahkan ada satu sempet kegores juga di cuaca panas jadi ya udah kegores si hydrogelnya ini gak bisa balik lagi ke posisi awalnya lanjut juga gue bahas soal tingkat keamanan penggunaan Samsung ini minus banget untuk sebuah handphone 8 juta masih belum memiliki water resistant jadi terkadang kalau udah di daerah basah ataupun hujan kadang dibawa ngeri aja gitu ya walaupun gue udah sempet skeptis juga mungkin ini cukup water resist cuma sih buat nahan budgetnya Samsungnya ini gak mau mensertifikasikan si handphonenya ya bener sih gue tes aman-aman aja kenain air di beberapa lubang ininya ya lubang handphonenya cuma kan tetep aja khawatir ya kalau misalkan nanti rusak gitu ya ya gue mesti bersandara pada apa garansi kan gak ada lalu karena smartphone ini cukup gak dikenal sama banyak orang pastinya produsen case handphone itu gak banyak yang bikin buat model HP ini paling yang murah-murah doang atau enggak kalau kalian mau ambil langsung dari Cina aja yang kualitasnya tuh lebih better lah daripada 50 ribuan case 50 ribuan maksud gue yang dijual di kamar sini bahkan Exacode aja produsen skin terbesar di Indonesia gitu ya gak mau gitu bikin skin buat HP gue ini sampai gue request pun adminnya bilang gak mau parah gak tuh si Note 10 Lite ini tapi ya itu gue juga gak ngarep yang heboh juga untuk sebuah case nya seenggaknya udah ada case yang minimalis selanjut pun udah cukup kayak gue pake sekarang ya tetep sih alangkah baiknya kalau misalnya ada skin yang kelasan nilkin gitu ya buat handphone ini pasti gue bakalan ambil liat aja nih case nya udah murah gitu ya gue udah setahun pake gerowaknya tuh kacau parah udah dasyat lah ini oke beralih ke spesifikasi soC nya sudah disematkan Exynos 9810 dengan GPU Mali-G72 RAM-ROM 8GB dan juga 128GB kalau liat dari spek ini hampir sama lah dengan Galaxy Note 9 jadi bisa dikatakan si dalaman ini udah sempet jadi fleksi punya maka dari itu salah satu konsider gue beli si smartphone ini ya gue yakin dipake buat beberapa waktu ke depan masih josh lah gak bakalan rewel minta diganti dan kalian juga bisa liat hasil dari testing benchmark sekarang ini di Note 9 skornya masih cukup tinggi di angka 330 ribuan Geekbench nya ya sosol lah untuk multi core yang masih cukup tinggi dan singlenya ya agak sedikit turun dibandingkan dari website Geekbench nya cukup wajar apalagi ini udah dipake selama setahun full kalau diliat dari real case nya pun masih bagus lah performanya mantangin layar UI nya digeser-geser udah gak ada lag paling sayang masih 60Hz aja layarnya terus gue pake multitasking app gak pernah mengecewakan gue switch antara app nya ninggalin app berjalan di background itu gak munculin kendala kayak load app yang lama bahkan buat gue bermain game pun masih lancar untuk di game-game yang suka gue mainin dan gak heran juga sih operating system dan juga custom UI nya Samsung sudah memiliki harmonisasi dengan baik apalagi setelah rilisnya Samsung One UI 3.1 di handphone ini semakin smooth gak ada penurunan performa fitur-fitur makin dimaksimalin apalagi fitur kayak pop-up view dan juga split screen nya yang mana saat di One UI 2 itu kurang intuitif sekarang semakin mudah kita navigasiinnya tanpa perlu khawatir app utamanya itu bakalan nge-freeze ataupun nge-lag ini fitur terbaiknya sih gue rasa sidebar juga berguna apalagi di ukuran layar sebesar ini penggunaan situt tangan terkadang agak sulit jadi dengan adanya sidebar kita tinggal swipe aja dan atur shortcut nya jadi gampang banget kita pakai handphone nya selagi tangan kita yang lain lagi sibuk juga always on display panel AMOLED nya ini bisa menghasilkan layar full black nyatu sama bordernya jadi terlihat seamless cuma informasi always on nya aja yang terlihat ditambah juga ada ambien notifikasi memberikan pengalaman lebih saat merima chat ataupun hal lainnya pada smartphone ini ya sidenya gue gak dibikin selah menggunakan handphone ini paling karena ini adalah Samsung jadinya untuk fitur esensial Google kadang tergantikan dengan kepunyaan Samsung nya yang mana Android stock itu kalau di home screen kan bisa baca Google News ya di swipe kiri paling kiri swipe kiri paling kirinya sekarang pakai kepunyaan Samsung dan gue perlu atur shortcut lagi kalau pengen buka Google News adaptasi di awal aja sih soal kamera Galaxy Note 10 Lite juga sudah menggunakan 3 buah kamera di bagian belakang hasilnya pun cukup bagus buat di kelasnya pada masa itu dan walaupun gue bukan tipe orang yang ingin doi hand moto terkadang kalau lagi butuh moto-moto di handphone ini sangat bisa dimanfaatkan paling dari desainnya aja sih yang terlihat murah cuma kotak simple aja gak ada desain lengkupan keren di kamera bumpnya itu aja sih kurangnya lalu kamera depan ada satu sandaran aja di 32MP hasilnya pun juga gak bikin muka kita jelek bahkan dari awal gue beli udah ada beberapa pembaruan juga yang masih tau kalau ada improve lagi dari segi kameranya jadi dari yang mungkin kurang sekarang sudah dimaksimalkan walaupun gue pun gak tau apa yang di improve soal rekam video sudah punya kapasitas sehingga perekaman 4K 30fps dan slow-mo nya hingga 240fps ini perekaman 4K nya 60fps dari Samsung Note 10 Lite pantannya smooth bagus stabilisasi juga oke kalau ini perekaman full HD nya Samsung Note 10 Lite lebih oke lah ya cuman katanya agak agak beda sedikit aja gambarnya pemakaian sehari-hari gue gak terlalu ngabisin banyak hal melalui smartphone ini tapi untuk urusan chatting social media game-game pun juga udah aman gue sempet gila main game code mobile pake handphone ini terus main PUBG pun lancar jaya paling kalau Genshin Impact ya low setting aja bisa tapi tetep gak kerekomen karena panas dan boros juga jadinya baterai kapasitas 4500mAh pun sampai sekarang gak mengalami penurunan durabilitas ataupun kapasitas yang kenotis sama gue tetep kasualnya dari pagi full terus malam pengen tidur baru ngecas lagi isi handphone-nya dipake main game pun gak boros-boros amat COD mobile main setengah jam habis ya kira-kira dari 10-20%an tapi kan masalahnya soal baterai itu yang paling suka cepet habis dan lama charge itu ketika lagi di luar rumah atau di luar area kerja kalian gak bakalan jadi masalah besar kalau cepet habis tapi masih di rumah yakin nih gue kalian pun rela main game sambil ngecas handphone-nya karena ya sama pun juga begitu jadi yang bisa jadi concern buat kita soal ketahan baterainya ya bukan cuma dari jumlah kapasitasnya aja sekarang tapi ada atau enggak fast chargingnya Samsung untungnya yang ini Galaxy Note 10 Lite udah ada walaupun gak gede-gede amat kayak handphone-handphone sekarang 25W fast charging ini cukup bisa ngisi handphone gue dari lowbed sampai balik full lagi dalam waktu kisaran 1 jaman cukup akurat juga apa yang dikatakan saat lagi ngecasnya itu beneran selesai ya jam segitu fullnya dan by the way mungkin dari kalian juga belum tau kenapa gue akhirnya milih smartphone ini buat gue pake sampai sekarang kenapa gak flagship yang bener-bener flagship gitu ya atau enggak kenapa gak pake handphone-nya mid-level mainstream atau yang kayak dikenal banyak gitu ya ya jawaban pertama gue pastinya gue gak muluk-muluk amat soal handphone yang kayak gimana cocoknya yang penting harganya sesuai dan performanya bisa dibawa buat beberapa tahun depan ya mungkin 1-2 tahunan ya cocok aku buat gue terus kenapa gue ambilnya Samsung Galaxy Note 10 Lite awalnya ya gue ngerasa handphone ini keren aja gitu pas lagi rilis kayak bakalan jadi underdognya Samsung gitu terus kayak edgy juga gitu pengen beda gitu dari orang-orang lain makanya gue tertarik sama handphone ini udah sih gitu doang tapi ya kalau alasan teknikalnya ya gue suka Samsung pertama sebelumnya gue pake Asus Handphone Max Pro M2 itu keren banget handphonenya dan sayangnya Asus gak mau lanjutin si Zenfone 7-nya juga gak jelas nasibnya jadi gue mesti cari alternatif yang mirip sama Asus ya jadi Samsung lah paling ya itu Samsung One UI-nya pun bikin gue keracunan juga cuma ya sekedar gimmick gak cuma sekedar gimmick maksud gue tapi inovatif friendly use dan pastinya Samsung sendiri gak bakalan ngebiarin aja ekon sistem mereka mati aja gitu di smartphone ya dan ternyata bener dari beberapa pengguna Samsung di sini di kantor ini maksud gue Samsung gue termasuk yang paling pertama dapetin update terakhir si Samsung bukan update terakhir update terbaru si Samsung One UI 3.1 so terbuktikan dan gak lama juga handphonenya si Al sama si Aaron pun langsung nyusul nah itu sih yang gue suka jadi gak cuma bagus di awal aja tapi prioritas menjaga penggunaan lamanya Samsung gak pilih-pilih banget lah jadi kalau punya kapabilitas si handphonenya pasti cepet lah si Samsung jadi kayaknya dibayar nih gue terakhir apakah worth it handphone ini gue rekomendasiin ke kalian ya jujur jawaban gue tetap sama kayak David Gadgetin di tahun lalu gue masih bingung apakah bisa cocok dengan kalian karena ya pertama ini bukan handphone yang dibanggakan sama Samsungnya sendiri malah terlihat buat apa gitu Samsung ngerilis handphone ini dan kalau dibandingkan dengan handphone sekarang pun juga udah banyak banget di harganya yang punya spek yang lebih tinggi kayak misalkan udah pake SoC Snapdragon di 700an itu lebih oke loh paling kalau misalkan kalian nemuin handphone ini sama temen kalian ataupun orang lain yang jual handphone ini dengan harga yang sangat-sangat murah gue bisa bilang gue bisa pastikan juga jangan sia-siakan sih handphone ini masih oke banget buat dipake performanya magnus parah daily use media sosial gaming aman banget lah di handphone ini itu aja sih sama mungkin kalau misalkan kalian jalan pikir yang mirip sama gue ya mau gue aja beli oke udah gitu aja sih sedikit pengalaman gue dari penggunaan smartphone Samsung Galaxy Note 10 Lite komen aja kalau kalian mau nanya-nanya kalau enggak ya jangan komen tapi pastinya kalau kalian komen mau nanya ya pasti bakalan gue jawab gue pasti bakal bales tenang aja dan langsung aja join discord kita linknya di deskripsi karena kalian bisa ngobrol bareng temen-temen subscriber di channel nyantai dan juga channel saya media jadi bisa bertukar opini bertukar pikiran yang lebih produktif lagi dan pastikan juga kalian subscribe channel ini like videonya kalau kalian suka dan itu aja dari gue sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye 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 bye